Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita on board akan bikin video tentang KITK 2 Raider Flatvisor oke pertama yang akan kita lakukan adalah unboxing dulu NHK Predator Flatvisor ini bungkusnya cukup hancur padahal ini GNA prioritas ini kita buka dulu bungkusnya lumayan pokok saya dari online dulu ini tampangnya flat bener-bener flat oke bagus barengnya kita dapat juga ratchet sama clip ditempel di belakang ini dia nah ini tampangnya setelah dibuka bungkusnya impact resistant UV protector sun visor scratch resistance anti-gores katanya nah ini ratchetnya ini belum kita modifikasi masih standar yes ini clipnya clip untuk pengunci visor ya tapi nanti itu sepertinya gak berguna karena kita gak perlu itu nanti oke oke ini helm KYT K2 Rider warna hitam metalik ini sudah kita lepas visornya sama ratchet standarnya nah kita bandingkan sama yang visor standar K2 Rider untuk keliatan cembung gemuk oke kurang cool ya ini ratchet standar dari KYT K2 Rider dia tipe ada springnya gitu untuk locknya sebenarnya untuk ratchetnya bagusan yang punya KYT ya nah ini sudah saya modifikasi jadi sudah saya potong yang depan sama atas saya berkoko juga pakai apa itu plastik saya memakai lem alteco ya atau lem G ya untuk memperkokoh soalnya itu saya potong shape nya nah baut saya hanya pakai satu nanti yang bagian bawah itu juga saya lubangin setengah lingkaran agak ke depan saya tambahin sama kanan kiri supaya pas ya oke jelas susah banget ya untuk fokusnya HP murah ini clipnya clip oke baut kita pakai dua yang dua kita sisihkan dulu kita simpan nah kita pakai 3M 3M double tape yang original yang ori harganya sekitar 25 ribu sama gunting ya untuk nanti nembelin nah ini dia kita nggak pakai baut yang bagian atas oke kita tempel double tip 3M untuk area-area yang kosong double tip 3M cukup terkenal ya sangat kokoh kuat sarannya kalau misal mau dipakai dikeringin dulu kalau pas hujan nggak masalah kayaknya kalau tahu talang air mobil itu dia pakai 3M pakai double tip 3M bukan bukan iklan oke sudah kita pasang di helmnya kita bersihkan dulu area cekungan resetnya nah kita pasang clip jangan lupa kalau sudah nempel kalau sudah nempel soalnya nggak bisa dipasang nanti oke cukup kita pasang hati-hati saat memasangkan pastikan sudah pas soalnya sekali tempel lu tahu sendiri 3M kuat sekali jangan sampai sudah nempel terus dilepas lagi tuh bisa ngurusak cat oke dibaut kita mainkan clipnya kita mainkan clipnya clipnya udah main bagus oke dibaut baut yang kita pakai cuma 2 ya mungkin bawah aja ya oke cukup udah kuat kokoh clipnya udah bisa gerak susah memang ya ya namanya juga modifikasi nggak ada yang lock and play oke sisi satunya yang sebelah kanan kita pakai obeng obeng plus yang besar ya kalau obeng yang kecil bisa ngerusak baut pengerjaan kurang lebih sekitar 2 jam soalnya ya trial and error rada-rada susah sih ngepasin nah ini setelah dipasang sorry tadi saya nggak bikin agak sempat bikin pas pemasangan dengan ininya apa namanya visornya soalnya storage is full apa ya penuh lah memurnya nah ini kekurangannya bagian atas selis visor itu nggak masih ada celah bagian bawahnya bagus bagian bawah rata nah di atas juga kurang pas ya sama cekungan tapi dibuka aman nggak gesek nggak gesek di cekungan aman bagus cuman yang celah di atas tadi kayaknya kalau hujan kemungkinan kemasukan air nah ini tampilnya resetnya bagus oke sekian dari saya semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah alat yang digunakan cukup simple sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati